Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanugraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi seputar Maraknya, nomor yang kita pakai dan sudah tidak aktif Dikunakan oleh pengguna yang lain Jadi, kita akan membahas bagaimana itu bisa terjadi Orang lain bisa tiba-tiba login ke akun kita Yang kita dulu registrasi dengan nomor yang lama Dan saat ini saya ingin membahas dari definisi dari nomor telepon sendiri Jadi, nomor telepon ini sebuah diretar rangka yang digunakan untuk memanggil Satu sambungan telepon ke sambungan telepon yang lain Dalam jaringan telekomunikasi telepon Jadi, pada waktu pertama kali telepon diciptakan Diretan angka ini masih pendek dan diperintahkan secara oral kepada operator Seiring dengan mengembangnya jaringan telepon Nomor ini semakin panjang Sebagai tambahan terhadap telepon Nomor telepon sekarang juga menghubungkan perangkat lain Seperti komputer dan mesin fax Perlu kita ketahui Zaman dulu nomor telepon GSM itu sekitar 10 digit Sekarang semakin bertambah menjadi 11, 12 Bahkan bisa menjadi 13 apabila ada Jadi, dengan semakin bertambahnya deret itu Semakin banyak kombinasi nomor teleponnya dihasilkan Jadi, sebetulnya nomor telepon pendek pun juga bisa Kita punya nomor telepon angka 1 sampai 10 pun juga bisa Namun, karena sudah berkembang Semakin banyak penggunanya dan semakin banyak negaranya Tentu saja tiap negara itu memperlukan identitas Seperti Indonesia itu plus 62 Jadi, untuk memudahkan Apabila kita masukkan plus 62 akan terjun ke Indonesia Dan, ini data yang sudah dihimpun dari tahun 2018 Yaitu jumlah pengguna nomor telepon itu paling banyak adalah Sekitar 150 juta nomor SR Aksiata Sekitar 45 juta pelanggan Indosat Oredo 34 juta pelanggan Tri Indonesia 17 juta Smartfren 7 juta Jadi, dari sekitar 10, 11, 12 kombinasi tadi digit Menghasilkan sebanyak ini Nomor teleponnya Dan, semakin lama Kombinasi itu Tidak mungkin semakin ditambah-tambah-tambah Karena akan semakin susah untuk diingat Nah, solusinya Pada tahun 2018 Pemerintah Mengizinkan untuk didaur ulang nomor tersebut Dan Ini ada Peraturannya Disebutkan bahwa Nomor telepon itu Yang sudah tidak aktif Paling sedikit 3 bulan Terhitung sejak tanggal ketidakaktifan Pelanggan yang dimasukkan Jadi, paling minimal 3 bulan Setelah itu Operator Diperbolehkan untuk di-recycle Dengan Wajib menyimpan data pelanggan yang sudah tidak aktif tersebut Namun Apabila sudah di-recycle Nomor tersebut kan sekarang Digunakan sebagai Registrasi akun-akun Seperti Google Whatsapp Dan yang lain-lainnya Dan itu akan menimbulkan sebuah masalah Apabila pengguna lama Lupa untuk Menghapus datanya Nanti Ketika sudah di-recycle Pengguna baru Bisa menggunakan akun tersebut Hanya dengan Menggunakan kartu tersebut Nomor yang baru itu Jadi kita Masukkan nomor yang baru itu Ke akun Misal Whatsapp Setelah login Akan Terdapat Nama akun yang lama tersebut Nah Bahayanya Bisa digunakan sebagai Tindak kejahatan Dan Ini Merupakan Gambar diagram alur Dari Berapa lama sih Nomor Tersebut akan Di Daur ulang Saya ambil salah satu contoh Operator yaitu Takomsel Yang memiliki jumlah Pengguna yang terbanyak Sekitar 150 juta Bahkan bisa lebih Untuk sekarang ini Jadi ketika Perdana masih baru Dan memiliki masa aktif Masa aktif ini tergantung Dari kita membeli pulsa Biasanya apabila Membeli pulsa 5000 Masa aktifnya sekitar 7 hari Dan semakin banyak kita membeli pulsa Semakin Bertambah masa aktifnya Jadi terhitung Setelah masa aktif Yaitu ada masa tenggang Sekitar 30 hari Setelah masa tenggang Terlewati Ada Masa penghabusan data OCS Yaitu sekitar 3 hari Dan setelah Masa penghabusan data Ada masa Aging Yaitu Pembaruan Ini mulai diproses Nomor yang lama tadi Dan itu sekitar Diberikan waktu Sekitar 15 hari Dan Tiba lah Di masa paling akhir Yaitu masa daur ulang Ini Diberikan waktu 30 hari Jadi mulai dari Masa tenggang ini Sudah tidak bisa Digunakan Sebagai Nelfon SMS Bahkan diisi ulang Jadi ada Jeda waktu Sekitar 48 hari Ini Sampai nomor Itu Diterbitkan lagi Dan Ini Cara untuk Apabila nomor Sudah tidak Digunakan lagi Untuk penghabusan data Yang disini kan sudah Dilakukan oleh operator Namun kita sendiri Bisa menghapus datanya Yang sudah terdaftar Di Cominfo Dengan cara SMS ke 4444 4 nya 4 kali Dengan formatnya Unrec Pager NIK NIK nya berapa Dan kita Kirimkan ke 4 nya 4 kali Setelah itu Pia operator Akan Memberikan konfirmasi Bahwa Unrec Sudah Berhasil Dan setelah itu Kita lanjutkan Ke Unrec Ke Akun-akun kita Seperti akun google Kita hapus akun Atau ganti nomor Bisa dilakukan Ini untuk Mencegah Apabila pengguna baru Nanti Dapat masuk Akun kita Hanya dengan Menggunakan Nomor telepon Dan itu saja Yang ingin saya bahas Apabila ada Pengalaman Seputar Akunnya yang Tiba-tiba Dimasuki orang Dengan Nomor yang lama Bisa Didiskusikan Di kolom komentar Atau dicurhatkan Apabila ingin mengikuti Video selanjutnya Silahkan Subscribe Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!